Ini kan UAS memberikan dukungan kepada pasangan Amin nih, apakah nantinya UAS itu masuk di timnas? Amin juga Gus? UAS ini ulama yang sangat berpengaruh di tanah Melayu, bukan hanya di tanah Melayu, di seluruh Indonesia yang dianggap memiliki ketegasan, sikap, tulus dalam perjuangan. Saya pikir bukan soal masuk atau tidak di dalam timnas, tidak penting buat UAS, itu tidak penting buat masyarakat Indonesia. Yang terpenting bahwa UAS perlu perubahan, bahwa UAS bersama-sama Amin untuk memenangkan umat, bersama-sama Amin untuk melakukan penegakan demokrasi yang baik di Indonesia, bersama Amin untuk memerantas KKN, bersama Amin untuk, saya pikir itu sikap yang clear dari UAS dan saya berharap para ulama-ulama yang lain juga memiliki pandangan yang sama terhadap Indonesia hari ini dan demokrasi hari ini, termasuk juga pemberdayaan umat hari ini. Nah, UAS sebenarnya hanya memberikan inspirasi, beliau bukan jurkam, beliau bukan juga timnas, beliau ulama, tetap ulama. Namun yang memiliki kesadaran atas pentingnya perubahan umat, atas pentingnya perubahan Indonesia ke arah yang lebih hati. Saya pikir itu clear. Jadi kami timnas sangat berterima kasih, kita memiliki support, inspirasi, nasihat, yang akan menjaga nanti kalau Pak Anies dan Pak Muhayyman menang. Ada UAS di situ, saya akan mengingatkan. Kemarin kan salah satu tokoh UAS itu kan bergabung, apakah nantinya juga ada tokoh-tokoh lain yang menyusul? Amin, insya Allah. Karena yang sedang berlangsung adalah satu proses kesadaran warga dan juga tokoh-tokoh yang selama ini mungkin juga ikut. Simpati, tapi mengekspresikan dukungannya kan mungkin perlu waktu, perlu persimpangan. Tapi saya kira satu dan lain hal, debat kemarin itu memberi pengaruh besar pada pandangan para tokoh masyarakat seluruhnya dan makin meyakinkan bahwa memang diantara pilihan yang ada ya Pak Anies dan Pak Muhayyman yang mungkin dipandang bisa memberi solusi bagi situasi bangsa ini ke depan. Dan itu kita syukuri, tapi juga kita berdoa mudah-mudahan dari waktu ke waktu makin banyak tokoh-tokoh yang punya pengaruh luas menyatakan dukungannya. Meskipun sekarang ini juga banyak tokoh-tokoh yang mendukung tapi belum berkenan untuk secara terbuka. Terima kasih telah menonton!